Yang merupakan selama berkarir di dunia peran, Didi Petet telah melakoni puluhan film di tanah air. Bintang karir Didi Petet makin bersinar terang saat ia berperan sebagai Emon dalam film Catatan Seaboy. Didi Widia Tomo atau yang lebih dikenal dengan Didi Petet, lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Ketertarikan Didi Petet akan dunia akting sudah terlihat saat ia duduk di bangku SMA. Perkenalannya dengan seniman Hari Rusli membuka jalannya untuk bermain di panggung teater. Selain teater, Didi juga menekuni seni pantomim. Pada tahun 1985, Didi Petet memulai karirnya di film layar lebar berjudul Semua Karena Gina. Pada tahun 1988, Didi Petet menyabut gelar pemeran pembantu terbaik di ajang film Indonesia berkat film Cinta Anak Zaman. Nama Didi Petet semakin dikenal berkat perannya yang nyeleneh di film Catatan Seaboy. Dalam film ini, Didi Petet kebagian peran sebagai Emon yang kebanci-bancian. Tidak hanya sosok Emon saja yang melekat pada diri Didi Petet, namun sosok Sika Bayan juga melekat pada dirinya. Mau deh, tapi Mas Boy setuju enggak. Kalau enggak sih enggak apa-apa, cuma awas aja. Ketika dunia film mati suri dan dunia sinetron meraja lela, Didi Petet pun terjun ke dunia sinetron. Tercatat beberapa judul sinetron pernah dibintanginya seperti Lost Man, Buku Harian, Cintaku di Rumah Susun, Maha Kasih, Primandona, dan Dunia Tanpa Koma. Pada tahun 2000, Didi bermain film layar lebar berjudul Petualangan Syerina, sebuah film anak-anak yang disebut-sebut sebagai tonggak kebangkitan film Indonesia. Tidak film itu saja, Didi juga bermain dalam film Pasir Berbisik, Lost in Papua, Di Bawah Lindungan Kaabah, Emak Naik Haji, Bebek Belur, dan lain-lain. Di tahun 2009, berkat aktingnya di film Jermal, Didi Petet masuk dalam dua nominasi sekaligus, yaitu pemeran utama pria terfavorit dan pasangan terfavorit di Ajang Indonesia Movie Award. Namun, hal itu sempat memicu kontroversi, karena dalam ajang penghargaan tersebut, Didi Petet tercatat sebagai ketua dewan juri. Abang suka nama itu. Pada tanggal 15 Mei 2015, Didi Petet menghembuskan nafas terakhir karena sakit.